Kitab Ayub, Pasal 13 Aku telah melihat semua sebelumnya. Aku telah mendengar segala sesuatu yang kamu katakan. Aku mengerti semua hal itu. Aku mengetahui sebanyak yang kamu lakukan. Aku sepandai kamu. Aku tidak mau berdebat dengan kamu. Aku mau berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa. Aku mau berdebat dengan Allah tentang kesusahanku. Kamu bertiga berusaha menutupi kebuduhanmu dengan dustamu. Kamu seperti dokter yang tidak berguna, yang tidak dapat menyembuhkan orang. Aku berharap kamu akan diam. Itulah hal yang lebih bijaksana yang dapat kamu lakukan. Sekarang dengarkan alasanku. Dengarkan yang kukatakan kepadamu. Apakah kamu mengatakan dusta kepada Allah? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa dustamu adalah apa yang diinginkan Allah kamu katakan? Apakah kamu berusaha membela Allah melawan aku? Kamu tidak jujur. Kamu memihak Allah hanya karena ia Allah. Jika Allah memeriksa kamu dengan cermat, apakah dia akan menunjukkan bahwa kamu benar? Apakah kamu sungguh-sungguh berpikir bahwa kamu dapat membodoh-bodohi Allah sama seperti kamu membodoh-bodohi orang? Kamu tahu Allah akan mengkritik kamu jika kamu memihak kepada orang hanya karena orang itu penting. Kebesaran Allah membuat kamu takut. Kamu takut terhadap dia. Kata-kata bijak yang kamu kutip tidak berguna. Alasanmu selemah tanah liat. Diamlah dan biarkan aku berbicara. Aku menerima apa saja yang terjadi padaku. Aku membuat diriku sendiri dalam bahaya dan membawa hidupku dalam tanganku sendiri. Aku akan terus mempercayai Allah walaupun dia membunuhku. Tetapi aku membela diriku sendiri kehadapannya. Dan jika Allah membiarkan aku hidup, hal itu adalah karena aku berani berbicara. Tidak ada orang jahat berani berhadapan muka dengan Allah. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Biarkan aku menerangkannya. Sekarang aku siap membela diriku sendiri. Aku hati-hati mengemukakan alasanku. Aku tahu, aku akan terbukti benar. Jika ada orang dapat membuktikan aku bersalah, Aku akan berdiam diri dan menunggu mati. Allah, berikanlah kepadaku dua hal. Dan aku tidak akan bersembunyi dari engkau. Hentikanlah menghukum aku. Dan hentikanlah membuat aku takut dengan ancamanmu. Kemudian panggilah aku dan aku akan menjawab engkau. Atau, biarkan aku berbicara dan engkau menjawab aku. Berapa banyak dosa yang telah ku perbuat. Apa yang salah ku lakukan. Tunjukkanlah kepadaku dosa dan kesalahanku. Allah, mengapa engkau menjauhiku dan memperlakukan aku seperti musuhmu? Apakah engkau berusaha membuat aku takut? Aku hanya sehelai daun yang dihembus angin. Engkau menyerang sepotong jerami kecil. Allah, engkau mengatakan hal yang pedih terhadap aku. Engkau membuat aku menderita karena dosa yang kulakukan ketika aku muda. Engkau telah memasang rantai pada kakiku. Engkau memperhatikan setiap langkahku. Engkau melihat setiap gerakanku. Aku menjadi semakin lemah seperti sepotong kayu yang busuk. Seperti sepotong kain dimakan mengat.